Hai hai, jumpa lagi bersama kami Sam & The Family Pada kesempatan ini saya merbagi pengalaman membuat mie godok jawa Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mie rebut 150 gram Telur 1 butir Bawang merah 2 siung Bawang putih 1 siung Dan cabai rawit yang kita iris-iris Juga saya siapkan Sayur-sayurnya adalah Kohl Yang diiris halus dan berupa lembaran Lalu ada caisin atau sawitana Dan sedikit Daun bawang Sedangkan penyedap atau bumbu yang dibutuhkan adalah Roiko rasa ayam Lalu ada MSG Lalu ada kecap asin Lalu ada kecap manis Tidak ketinggalan lada bubuk Dan yang terakhir adalah Garam Teman-teman Setelah panci disiapkan Api dinyalakan Kita tuangkan Minyak goreng Mohon diabaikan Kelingking saya yang berdiri Karena posisi memegang handphone-nya Setelah ada bayangan Saya baru sadar Teman-teman Oke Saatnya kita memberikan bumbu Pada telurnya Ada pun Kenapa Saya membuat Mekodok ini Karena saya main Ke rumah Orang tua saya Berkunjung Dan rumah saya Atau ayah saya Per-request Minta dibuatkan Mekodok Jadi yang pertama Kita berikan Bumbu Pada telurnya Kita berikan Garam Secukupnya Lalu Sensasi ladanya Kita berikan Dan yang terakhir Adalah Koyko Kita Nasko Rasa Ayan Kita berikan Secukupnya Kenapa Kita berikan Bumbu Karena nanti Telurnya Kita dadar Sehingga Jika kita Bumbu Maka Si telur Ada sensasi Rasanya Setelah minyak Panak Kita masukkan Bumbu Bawang merah Bawang putih Dan cabai Kita tumis Kebiasaan Saya adalah Setelah kita Memasukkan Bumbu Bumbu Untuk Tumis Saya pasti Mengecilkan Apinya Menghindari Tumisannya Nanti Menjadi Hangus Sambil Menunggu Tumisan Setengah Matang Saya Mengaget Telurnya Nanti Setelah Setengah Matang Kita Tuangkan Ketika Tuap Telurnya Matang Tumisan Bumbunya Pun Jadi Tidak Hangus Teman Sampai Kita Tuang Telurnya Jadi Saya Hanya Menggunakan Satu Butir Telur Kondisinya Adalah Saya Sedang Berada Di Dapur Om Akler Atau Orang Tua Saya Jadi Kondisinya Seperti Ini Oke Telurnya Sebagian Saya Sudah Arik Sebagian Saya Biarkan Untuk Atau Dalam Bentuk Lembaran Besar Jadi Selain Ada Hancuran Juga Ada Sensasi Ketika Kita Makan Oke 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 Teman Teman Sekiranya Telur Sudah Cukup Mantan Kita Buk Sedikit Hancurkan Kita Tuangkan Air 250 Mililiter Ya Ini Kondisi Dapur Teman Teman Setelah Kita Tuhkan Air Dan Sudah Mendidih Tolong Diabaikan Kelingkingnya Yang Berbentuk Seperti Antena Teman Teman Saatnya Kita Masukkan Laminya Mohon Maaf Karena Tangan Kiri Memegang Handphone Tangan Kanan Agak Kesulitan Jika Kita Hanya Menggunakan Satu Tangan Hal Ini Sering Dialami Juga Bagi Teman Teman Yang Mengupload Video Tetapi Tidak Mempunyai Dudukan Dari Handphone Atau Kameranya Bumbunya Seperti Yang Saya Sebutkan Loiko Ayam Kurang Lebih Setengah Sendok Makan Lalu Saya Juga Memberikan Garam Kurang Lebih 2 Per 3 Sendok Teh Atau Sekitar 8 Gram Untuk Pembumbuan Ini Teman Teman Bisa Mencicipi Juga Jadi Seleranya Seperti Apa Lalu Saya Berikan MSG Secukupnya Juga Dan Yang Tidak Ketinggalan Adalah Pepper Atau Ladanya Untuk Memberikan Sensasi Lada Atau Pedas Sedikit Selain Dari Si Cabai Rawit Saya Tidak Memasukkan Cabai Terlalu Banyak Karena Nanti Saya Khawatir Orang Tua Saya Akan Kepedisan Juga Tidak Ketinggalan Si Kecap Manis Saya Tuangkan Dan Si Kecap Asin Kecap Manis Akan Memberikan Sensasi Rasa Manis Dan Membuat Kuah Menjadi Ketoklatan Ditambah Aroma Dari Kecap Asin Sehingga Menambah Cita Rasa Atau Memperkaya Rasa Dari Si Mie Godok Ini Setelah Kurang Lebih Ini Tempat Saya Tadi Menembus Mie Dan Dalam Waktu Satu Atau Dua Menit Lalu Saya Tiriskan Saatnya Kita Memasukkan Sayur Sayuran Hal Ini Saya Buat Dua Ada Yang Lembaran Dan Ada Yang Iris Halus Sehingga Ketika Makan Ada Dua Sensasi Yang Berbeda Di Mulut Ada Yang Badi Besar Lembaran Dan Ada Yang Kecil Lalu Kita Masukkan Sawi Tanah Atau Caksin Dan Si Daun Bawang Kita Kita masukan terakhir teman-teman karena untuk sayuran mudah sekali matang kalau terlalu lama hancur jadi secukupnya atau bagian terakhir kita taruh kita diangkat sebentar sampai mendidih kita matikan api saatnya kita angkat atau kita pindahkan ke mangkuk ini kondisi dapurnya mangkuk kita hampir kita tuangkan sarang hasilnya cukup banyak teman-teman bisa untuk tiga orang saatnya penyajian ayah saya tomo atau partner lalu ibu saya umatnya request dari mereka minta dibuatkan di Godok Jawa dan taman saya jadi ketiganya bisa makan terima kasih sudah menonton video saya